Selamat malam, ini materi kuliah kita yang ke-7 ya, kuliah tentang testing dan implementasi sistem informasi. Di kuliah kita yang ke-7 ini, saya mengingatkan karena satu minggu sebelum UTS ya teman-teman ya, satu minggu sebelum UTS, Anda, saya mau mengingatkan lagi ya, untuk teman-teman yang belum mengerjakan kuis dan tugas ya teman-teman ya, kalau kuis minggu 1 sama minggu 3 ini udah close ya, ofisialnya udah close, kuisnya hanya tugasnya yang masih siopan gitu teman-teman. Tugasnya jangan lupa dikerjakan nih teman-teman ya, buat teman-teman yang belum mengerjakan harus segera dikerjakan, kalau nanti Anda sampai akhir sebelum UTS belum mengerjakan, maka nilainya akan saya anggap 0 ya. Kemudian yang session 2 ini baru 30-an, session 3 yang baru 30-an ya. Nah untuk session 4 ini tugas dan kuisnya belum saya create, nanti segera akan saya create. Kemudian session 5 ini, tugasnya ini masih tugas 4, session 5 belum saya create tugasnya, nanti akan saya create. Oke, kemudian session 6 juga sama ya, kuis dan tugasnya belum saya create. Jadi saya masih ada PR untuk create tugas di session 4, 5 dan 6 ya, kuis dan tugas session 4, 5 dan 6. Nanti akan saya kasih tau ya, lewat grup kapan bisa mulai dikerjakan ya. Oke, kemudian nanti di UTS itu kita akan ada di week ke-8. Week ke-8 itu kita UTS, Oke, kemudian nanti di week ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Nah, perihal pelaksanaan UTS itu akan saya bahas hari ini, di pertemuan ini, dimana UTS testing dan implementasi sistem informasi. Oke, UTS ini akan ada 2 bagian ya teman-teman ya, ada UTS pilihan ganda, pilihan ganda, ada juga UTS SSAI, pilihan ganda ini adalah UTS utama, kemudian SI ini adalah support nilai. Di mana pilihan ganda itu yang pertama, pilihan gandanya itu yang pertama itu jumlah soal, jumlah soal itu 30, jelas ya teman-teman ya jumlah soal itu 30, pilihan ganda, BCD, nanti teman-teman hanya cukup mengerjakan lewat e-learning ya teman-teman. Sama seperti Anda mengerjakan kuis, modelnya sama seperti Anda mengerjakan kuis. Oke, waktu pengerjaannya itu adalah 30 menit ya. Artinya Anda mengerjakan satu soal itu sama dengan satu menit ya. Kalau Anda mengerjakan satu soal lebih dari satu menit, ya dipastikan Anda akan ketinggalan ya teman-teman. Karena begitu nanti 30 menit waktunya habis closing, maka dia akan tertutup secara otomatis. Begitu tertutup secara otomatis, maka jawaban Anda yang direkod itu hanya sebatas yang sudah Anda inputkan. Kalau Anda baru mengerjakan 10, ya sudah 10-nya saja. Kalau Anda mengerjakan 15, ya 15. Anda mengerjakan 20, 20. Tapi kalau Anda mengerjakan semuanya, ya sudah. Dia akan merekod semua jawaban Anda. Oke, berikutnya adalah durasi pengerjaan. Durasi pengerjaan. Durasi pengerjaan ini, teman-teman, yang pertama, soal dibuka 11 November Jam kuliah kita ya, jam 18.30. Kemudian dia ditutup. Durasi pengerjaan 24 jam. Oke, ditutup tanggal 12 November. Jam 18.30 WIB. Oke, teman-teman. Artinya apa? Artinya kalau Anda baru mengerjakan di 12 November jam 18.31, Anda sudah tidak bisa mengerjakan UTS 9 Ganda-nya. Maka dianggap Anda tidak mengerjakan UTS 9 Ganda. Kemudian, kalau misalkan, ini kan waktunya 30 menit ya, teman-teman. Maka diharapkan Anda jam paling lambat, jam 6 di tanggal 12 November, baru sudah mengerjakan. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda ngerjakan di tanggal 12 November jam 18.10, maka sisa waktunya sisa 20 menit, teman-teman ya. Maka silakan disesati ya. Jangan sampai di luar dari ketentuan ini ya, teman-teman ya. Karena saya sudah ngasih waktu selama 24 jam. Nggak mungkin 24 jam itu Anda sibuk full gitu kerja gitu ya. Full selama 24 jam saya rasa nggak mungkin. Ada waktu jadah istirahatnya ya, teman-teman ya. Kemudian, yang keempat itu adalah pastikan internet stabil. Artinya apa, teman-teman? Saat Anda mau mengerjakan, pastikan koneksi internet Anda tidak ada masalah. Karena kalau misalkan koneksi internet Anda ada masalah, dan mati di tengah jalan gitu ya. Misalkan Anda udah jalan 10 menit ya, tiba-tiba internet Anda kehabisan paket gitu. Kelewatan banget ya, kehabisan paket ya. Kehabisan paket misalkan ya. Maka pengerjaan pilihan ganda itu akan stop secara otomatis. Jadi di sistem e-learning gitu. Kalau koneksi Anda lost, maka Anda dianggap sudah meng-submit. Men-submit jawaban. Kalau Anda baru mulai 5 menit, baru mulai 3 menit, 10 menit, kemudian internet Anda lost, maka Anda dianggap sudah men-submit. Jadi saya nggak mau ada lagi dengar alasan dari teman-teman gitu. Pak, saya baru mulai 1 menit, internet saya mati. Nah, saya nggak mau dengar alasan. Saya udah bilang, pastikan internet stabil. Kalau Anda nggak punya koneksi internet, silakan Anda datang ke kampus. Tanyain pasok wifi-nya kampus apa. Pastikan di sana. Anda bisa mengakses. Pastikan waktu internet Anda stabil, dan pastikan juga waktu Anda ready selama 30 menit. Kedepan itu nggak diganggu sama apapun. Kecuali ada force major, ada kebakaran, gempa bumi, dan segala macam. Itu force major. Anda datang, Pak, kabarnya, saya kemarin di 10 menit terpaksa saya out, Pak. Kenapa? Karena ada gempa bumi, Pak. Itu nggak oke lah. Saya masih bisa memaklumi. Atau force major kebakaran, atau tiba-tiba ada banjir, Pak. Tiba-tiba saya baru kerja di 10 menit, air di rumah saya naik 3 meter. Silakan. Oke, nggak ada masalah. Nanti akan saya bukakan lagi. Tapi kalau di luar itu, di luar force major saya tidak accept. Anda mau, Pak, di 10 menit pertama, ibu saya manggil, saya disuruh beliin nasi goreng. Itu nggak saya terima. Atau mungkin, Pak, di 10 menit pertama, anak saya nangis. Itu masalah Anda. Pastikan masalah Anda itu sudah jelas waktu mau mengerjakan. Yang nomor 5, itu akses pengerjaan lewat e-learning. Akses pengerjaan lewat e-learning section 8. Sudah saya ganti namanya jadi ujian dengan semester. Nanti akan saya posting di sana. Teman-teman ada di sini. Nanti ada di sini. Soal ujiannya. Oke. Itu pilihan ganda, teman-teman. Jadi silahkan Anda akses ketentuannya di sini semua ya, teman-teman. Oh iya, yang satu lagi javascript enable. Karena Moodle ini kadang-kadang nggak support kalau misalkan device Anda nggak enable untuk javascript. Pastikan itu bisa. Tapi kalau misalkan device Anda udah sering dipakai sering dipakai quiz device harusnya tidak masuk. Ini ya, teman-teman. Kalau device Anda sering dipakai quiz seharusnya nggak ada isu yang harus dikhawatirkan. Anda bisa memakai device yang sama. Tapi kalau Anda pakai device yang baru, pastikan javascript-nya enable. Itu yang soal pilihan ganda, teman-teman. Soal pilihan ganda itu adalah soal utama. Kemudian yang kedua adalah soal SI. Soal SI ini adalah support sistemnya. Di nambah itu standarnya sebenarnya soal SI. Kalau saya kasih soal SI, saya khawatir Anda dapat nilai jelek. Saya mau Anda optimalnya dipilihan ganda, nanti SI-nya itu hanya sebagai support nilai bantu. teman-teman ya, biar Anda bisa dapat nilai maksimal. Oke, SI-nya itu jumlah soal. Jumlah soal itu kisaran 5 sampai 10 soal. Ini jumlah soal kisaran 5 sampai 10 soal. Kemudian soal ditulis. Soal dan jawaban dikerjakan. Lewat. Tulisan. Kertasnya bebas. Mau dia HVS, mau dia polio, mau dia buku, bebas. Saya tidak membatasi. Pasal di polio? Saya tidak. Terserah Anda yang rendinya apa kertasnya. Asal jangan Anda pakai kertas koran. Kertas majalah. Jangan. Sudah ada tulisannya. Nanti tidak bisa kebaca. Pastikan tulisan Anda bisa dibaca. Pastikan bisa dibaca. Yang nomor 3, waktu pengerjaan. Oh, durasi pengerjaan. Tidak ada ya. Waktu pengerjaan ya. Waktu pengerjaan itu 12 jam. 12 jam itu apa, teman-teman? 12 jam itu saya buka 11 November 2020. Ini buat saya. jam 18.30 ditutup. 12 November jam 06.30 Jadi dibuka jam 18.30 tanggal 11 November ditutup jam 06.30 pada tanggal 12 November jadi dibuka hanya 12 jam. teman-teman ya. Dibuka hanya 12 jam. Lewat dari itu Anda dianggap tidak mengumpulkan ujian SI. Oke. Akses pengumpulan. Lewat e-learning atau siakat ya. Bebas Anda mau lewat mana ya. Tapi saya sarankan lewat e-learning saja Anda kumpulkan. Kenapa? Karena kalau di e-learning itu lebih tertata ya teman-teman ya. Nanti saya akan buatkan dropbox-nya seperti ini. nanti ada tinggal submit saja. Dan saya juga lebih mudah ya. Nah, disediakan dropbox. Seperti pengumpulan tugas. di e-learning. Oke. Teman-teman ya. di akses pengumpulan e-learning atau siakat. Disediakan dropbox ya. Lewat dropbox Anda bisa langsung subfit. Teman-teman ya. yang kelima dilarang plagiarism. Anda contek teman. Anda copy paste. Browsing. Dan lain-lain. kalau Anda melakukan ini dan ketahuan sama saya maka Anda tidak mendapatkan nilai. Ya teman-teman ya. Kalau Anda nyontek teman Anda jawabannya sama dengan teman Anda maka yang gak dapat nilai Anda dan teman Anda. Yang ngasih contekan dan yang nyontek gak dapat nilai. Kosong. Jadi nilai untuk support-nya tidak ada. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan nilai untuk bentuk plagiarisme. Jadi silahkan Anda kerjakan sendiri. Gimana Pak kalau misalkan jawabannya dari internet gitu ya. Kemudian saya modifikasi lagi. Silahkan gitu teman-teman ya. Yang pasti harusnya sih gak apa ya. Gak plot sama gitu ya. Karena kemungkinan besar tanyaan yang saya ajukan adalah lebih ke arah pendapat Anda. Kalau pendapat Anda dari pengetahuan Anda. Lewat dari pengetahuan Anda itu gak. Jadi bukan di luar dari pengetahuan. Eh bukan. Bukan berdasarkan teks buks. Misalkan dijelaskan definisi definisi dari apa gitu ya. Bukan pernyataan pertanyaan itu bukan seperti itu. Definisi dari apa lebih ke arah pendapat Anda. Itu lebih banyak seperti itu. Jadi kemungkinan besar itu gak akan sama dengan di-prosing atau dengan pendapat teman Anda. Kalau sama berarti kemungkinan besar Anda pelagian itu bisa nyontek dan segala macam. Kemudian materi ujian itu materi ujian itu dari week 1 sampai week 6. week 1 sampai week terakhir. Materi ujian dari week 1 sampai week terakhir. Silahkan Anda buka lagi catatannya, buka lagi dokumennya, buka lagi rekamannya. Ujiannya gak jauh dari itu. Pastikan tugas 1 sampai 3 sudah mengumpulkan lewat sebelum tes. Sebelum tes. Lewat dari itu tidak dinilai. Oke, teman-teman ya, pastikan tugas 1 sampai 303 Anda sudah mengumpulkan. Karena kalau dari itu saya gak akan nilai ya. Kemudian untuk tugas 4, 5, dan 6 akan dirilis rilis antara Sabtu atau minggu ini. 5 atau 6 November. Oke, tugasnya akan dirilis. Nanti silahkan lihat deadline-nya teman-nya. Nah, ini pastikan teman-teman memahami ketentuan ini agar apa? Agar Anda tidak dirugikan. Tidak rugi. Ketinggalan atau apapun alasannya. jadi siapkan di tanggal ini, di tanggal 11 dan 12 November untuk mengerjakan UTS. Di luar dari itu saya tidak terima alasan teman-teman karena ujian saya kasih waktu 12 jam, ujian pilihan gadanya saya kasih waktu mengerjakannya 24 jam, silahkan Anda pilih available timenya Anda. Di luar itu saya tidak memberikan ujian lagi. Teman-teman saya harapkan sudah tidak ada lagi ujian susulan. Teman-teman kalau nanti teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya lewat grup telegram yang sudah saya sediakan nanti kita bisa discuss di sana. Teman-teman terima terima kasih atas perhatiannya kita nanti ketemu minggu depan untuk pelaksanaan ujian. Terima kasih Assalamualaikum merahmatullahi berkata.